Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anakku semuanya Selamat datang di pembelajaran dari Tema 5 materi PKM Kali ini Tema 5 Kita akan membahas tentang Menumbuhkan sikap menghargai jasa para pahlawan Kalau di minggu minggu kemarin Bersama ibu guru semuanya Kalian telah membahas Para pahlawan yang ada di Indonesia Karena jasa mereka itu sangat banyak Maka bagaimana cara kita menghargainya Mari kita simak bersama-sama pembelajaran Yang ditenakan oleh belayah Namun sebelumnya Mari kita berdoa terlebih dahulu Selamat pagi anak-anakku semuanya A'udhu billahi minashaytani rajeem Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Arrahmanirrahim Malik yawmuddin Iyaka na'budu wa iyaka nista'in Ibn surat al-mustakum Surat al-lazina an'amta alayhim Wa iqidil ma'budu alayhim Wa al-adhalim Amin Kita lanjutkan dengan selamat hari ya Allahumma salli sallatan Kamilatan wasallim salaman Taman ala sayyidina Muhammadin illazi Tanhallu bihil al-akadu Wa tanfariju bihil kurabu Wa tuqadah bihil hawa'idu Wa tunayu bihil raghur'idu Wa husnul khawatimi Wa yustasqal ghamamu Bi wadhi'il karim Wa ala alihi Wa suhbihi fi kulli Lamhatin wa nafasin Wa nafasin Bi adati Kulli ma'mu milak Baik, terima kasih anak-anakku semuanya Siapkan berikut tema kalian Silahkan di Angkum Pelajaran hari ini Nah, ini kita ada di mana ya? Ini adalah Tuku proklamasi Ini adalah Bapak Soekarno Dan ini Bapak Muhammad Hatta Yang disebut sebagai Pahlawan proklamator Nah, jasa-jasa mereka Sangat banyak sekali ya Nah Kali ini CPKI-nya Kita akan Membahas tentang Memahami makna hubungan Simbol-simbol Dengan silah panjang silah Itu bukan sial ya Mohon maaf Nomor dua Mengidentifikasi Pelaksanaan Kewajiban dan hak Sebagai warga masyarakat Dalam kehidupan Sehari Nah, anak-anak perhatikan Ini ada gambar perjuangan Para pahlawan Nah, ya Itu mereka Sangat Perjuang Perjuang keras Untuk kemerdekaan Indonesia Bangsa Indonesia Ini adalah bangsa yang Merdeka dan Bedaulat Nah, apakah Kemerdekaan itu Hanya Diperoleh dengan singkat Dengan Perjuangannya dengan singkat Oh, tidak Pak, kemerdekaan itu Diperoleh dengan Perjuangan yang Sangat panjang Dan begitu Berat oleh Para pahlawan Oleh karena itu Bagaimana Sikap kalian Untuk mengisi Kemerdekaan Kemerdekaan Eh, kemerdekaan Yang sudah Diperjuangkan oleh Para pahlawan Nah, peratikan Ini Belera punya Gambar Raja Air Langga Nah Raja Air Langga Ini juga berjasa Loh Buat Indonesia Nah, marilah Kita Ulas sedikit Tentang Raja Air Langga Raja Air Langga Ini berasal Dari Kahulipan Nah, kemudian Dianggap menjadi Raja Pada tahun 2019 Mengantikan Raja Dharma Wangsa Bergelar Sri Maharajara Kehalusri Lokesuara Dharma Wangsa Air Langga Antawikrama Tunggadewi Waduh Panjang sekali Gelarnya Gelarnya dulu ya Nah Raja Air Langga Ini Mengalut Agama Hindu Kemajuan Kerajaan Kahulipan Pada masa Air Langga Itu Menjadikan Pelabuhan Hulung Ujung Galuh Dan Pelabuhan Tuban Menjadi Bandar Perdagangan Yang Ramai Dan Maju Oke Perhatikan Membagi Kerajaan Kahulipan Menjadi Dua Yaitu Kerajaan Kediri Dan Kerajaan Jenggala Itu Semua Perjuangan Dan Jasa-jasa Raja Air Langga Oke Hah Mau diapalkan Raja Air Langga Itu Ini Maksudnya Sikap Raja Air Langga Menjerminkan Nilai-nilai Panjasila Yaitu Sila Keempat Tahu Sila keempat Bagaimana Bunyinya Bagaimana Lambangnya Perhatikan Kamar berikut Nah Ini ada Kamar rantai Kamar bintang Pohon beringin Kemudian Kepala panteng Dan Pada dan kapas Ini adalah Lambang-lambang Sila Pada Panjasila Oke Kepala panteng Ini adalah Lambang sila Yang keempat Bintang Ini adalah Lambang sila Yang ke Satu Kemudian Rantai Adalah Lambang sila Yang kedua Dan Pohon beringin Lambang sila Yang ketiga Pada dan kapas Lambang sila Yang keempat Kalian harus hafal ya Ini sudah diulas-ulas Diulang Diterangkan Oleh bapak ibu guru Mulai dari Kelas dua Sampai kelas empat Juga masih ada Ini ada pertanyaan-pertanyaan Bagaimana bunyi sila keempat Pada Pancasila Apa simbol Dari sila keempat Pancasila Dan apa Makna sila keempat Pancasila Bunyi sila keempat Pancasila Yaitu Kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan Lambangnya adalah Kepala panteng Makna sila keempat Pancasila Pertama Yaitu Hakikat sila keempat Ini adalah Demokrasi Yang kedua Permusyawaratan Artinya Mengusahakan Putusan bersama Musyawarat itu Untuk mencapai Mufakat Mufakat yang diputuskan Bersama-sama Dalam musyawarat tersebut Nomor tiga Dalam memutuskan masalah Diperlukan Kejujuran bersama Oke Kaitan antara Gambar simbol Pancasila Tersebut dengan Maknanya Yaitu Ini dicatat ya Di buku mu Karena ini Di dalam soal-soal Nanti banyak yang keluar Banteng digunakan Karena banteng Merupakan hewan sosial Yang suka berkumpul Bermusyawarat Mengapa-apa Mereka berkumpul dulu Bermusyawarat Seperti hanya Musyawarat Yang ini orang-orang Berdiskusi Dan berkumpul Nah anak-anak Sekarang Sikap yang sesuai Dengan Pancasila Nah kita ulas ya Bersyukur Atas pemberian Allah Terus kemudian Membantu mama Di rumah Mencintai tanah air Menghormati Keputusan rakyat Keputusan bapak Dan menghormati Yang lebih tua Dan menyayang Yang lebih muda Coba Bersyukur Atas pemberian Atas pemberian Allah subhanahu wa ta'ala Ini termasuk Sila yang keberapa Termasuk Sikap Sila yang ke Satu Membantu mama Di rumah Termasuk Sikap Sila yang kedua Mencintai tanah air Ini termasuk Sikap Yang sesuai Dengan sila Pancasila Yang ketiga Kemudian Menghormati Keputusan rakyat Adalah Sikap Yang sesuai Dengan Pancasila Sila yang ke Empat Dan menghormati Yang lebih tua Dan menyayangi Yang lebih muda Ini adalah Sikap Yang sesuai Dengan Pancasila Sila yang ke Lima Sekarang Sikap Yang belum Sesuai Dengan Pancasila Adalah Tidak berlaku Jujur Terhadap Siapapun Suka bohong Itu tidak sesuai Dengan Pancasila Kemudian Acuh Tak acuh Tidak mau Tahu Sama Orang Yang ada Di sekitarnya Itu juga Termasuk Sikap Yang belum Sesuai Dengan Pancasila Kemudian Membanggakan Suku sendiri Daripada Orang lain Artinya Membenci Suku Yang lain Itu Tidak Sesuai Dengan Sila Yang ketiga Karena Sila Yang ketiga Itu adalah Persatuan Indonesia Jadi Membanggakan Suku Sendiri Itu Menimbulkan Perbe Jahat Tidak Bersatu Kemudian Sikap Yang belum Sesuai Dengan Sila Yang keempat Memaksakan Pendapat Pribadi Ketika Ada Musyawar Ketika Ada Rapat Dan sebagainya Berkata Tidak Saman Kepada Orang Tua Kepada Guru Kepada Orang Yang Lebih Tua Di Lingkungan Itu Sikap Yang Belum Sesuai Dengan Pancasila Anak-anak Tinggal kita pilih Kita mau Berbuat Yang mana Mau Berbuat Sikap Yang Sesuai Dengan Pancasila Atau Sikap Yang Belum Sesuai Dengan Pancasila Kita Milih Yang Pilih Sikap Yang Sesuai Dengan Pancasila Anak-anak Di luar Pasti Bisa Melakukan Semuanya Ini Sikap Yang Sesuai Dengan Pancasila Anak-anak Terima kasih Telah Mendengarkan Penjelasan Bulaila Pada Materi Kali Ini Marilah Kita Akhiri Pembelajaran Kali Ini Dengan Bacaan Alhamdulillah Bersama Alhamdulillah Rabbil Alamin Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh